Halo semuanya selamat pagi kali ini kita pagi-pagi nih udara sangat segar kali ini kita akan membahas sebuah keadaan yang baru-baru ini terjadi ya Mr. Andri ini adalah seorang yang lahir di Jogjakarta ya tepatnya di Lereng Merapi jadi tahun 80-an mungkin teman-teman kalau tahu jalan Monjali ya Monumen Jogja kembali itu kan perapatan ya itu naik terus itu teman-teman nanti akan lurus terus nanti akan ketemu Pulau Watu nanti ada pertigaan dan yang ke kiri ke tempel kalau ke kanan tuh ke Kaliurang tuh di Pulau Watu itu kita lurus terus naik ketemu Watuadek sampai Turgo teman-teman jadi di Lereng Merapi ini ada beberapa titik ya kayak di daerah di Kaliadem ada yang di Kaliurang ada yang di Turgo ada juga yang di Serumbung di daerah Magelang di daerah Ketepas gitu disitulah kalau saya sendiri nih di daerah Turgo jadi teman-teman kalau Turgo itu turun kurang lebih nggak ada lima kilo ya jadi Turgo turun itu nanti daerah namanya ngepring maksudnya itu Harjo Binangun nah saya lahir itu di daerah di dusun namanya dusun ngeluh jadi ini saya sebagai konten kreator disini ini adalah bener-bener bukan karena membuat video bukan karena lagi viral atau lagi sedang hit ya tapi memang saya sendiri pribadi adalah anak orang yang lahir di dusun ini yang juga adalah di Lereng Merapi nggak ada cara lima kilo ya karena bener-bener nih di sebuah dusun teman-teman bisa gobeling juga namanya desanya itu ngeluh ya naik dikit keratuan ngepring ini deket juga dengan Kalimboyong teman-teman jadi ada Kaliadem nah ini Kalimboyong Kalimboyong itu juga ramis sekali untuk pengambilan pasir-pasir juga ya ini mau kita mau share juga ini beberapa gambar visualisasi dari beberapa sumber ya ini kita lihat sekarang ini merapi ini sedang tidak baik tidak baik gimana teman-teman ini berdasarkan dari data yang saya dapat juga nih dari beberapa sumber ini nunjukin bahwa status merapi ini yang yang biasanya adalah normal ada empat tahapan teman-teman normal waspada siaga dan awas ini sekarang teman-teman berada di level yang nggak baik ya ini berada di level siaga tiga teman-teman siaga tiga jadi beberapa kali ini sudah dari tanggal 20 Oktober ini sudah kita dapat info juga bahwa terjadi beberapa gempa-gempa tektonik lokal ya jadi daerah teman-teman jadi kebetulan saya juga punya saudara daerah situ juga juga dapat banyak info informasi dan banyak update terakhir ya dari kondisi sekarang saat ini ini untuk saat ini yang berada di radius 5 km itu orang tua dan lansia itu dibawa ke pengusian ada beberapa titik pengusian yang sudah disediakan flashback ke kejadian letusan saya sendiri pribadi pernah ngalamin pertama itu kita ketemu hujan abu waktu itu saya tahun 98 ya waktu masih SMA di sekolah di Muntilan itu bulan Juli ya bulan Juli tanggal 19-an itu disambut dengan hujan abu dan selama seminggu itu banyak lelehan lahar itu kelihatan itu tahun 98 teman-teman tapi nggak tahu deh kelihatannya tapi itu nggak terlalu besar ya cuma yang sangat besar itu yang saya rasakan juga karena waktu itu saya juga kuliah di Jogja itu tahun 2006 2006 waktu itu saya di Jakarta saya mendengar berita apa gempa air di Bantul ya akhirnya saya juga balik ke Jogja dan juga setelah itu ada berita dan soal gunung meletus ya tahun 2006 itu keluarga-keluarga saya di daerah situ di keratuan itu bahkan sampai mungsi di daerah di stadion Maguwa Harjo teman-teman jadi waktu itu tahun 2006 juga lumayan parah jadi sampai yang Mbah Buyut saya juga sampai di daerah situ itu dibawa diungsikan sampai ke Jakarta ya karena banyak saudara-saudara yang tinggal di Jakarta juga jadi yang tahun 2006 itu lumayan parah terus terjadi lagi tahun 2010 yang korbannya banyak itu di mana di Kaliadem ya di Kaliadem sampai ada korbannya banyak ada yang sampai di bunker juga ada korban yang meninggal juga sampai yang teman-teman yang dulu sebenarnya kayak Kaliadem Bangker itu sebenarnya tidak di lewati lahar itu bukan jalurnya teman-teman kalau teman-teman lihat itu ada jalur khusus ya kayak jalur aliran sungai tapi tahun 2010 itu benar-benar di luar prediksi jadi sampai yang seharusnya tidak dilewati lahar pun akhirnya karena saking banyaknya gempa waktu itu dan latusan waktu itu 2010 itu sampai terjadi seperti itu teman-teman ya kita berdoa aja nih tahun 2010 ini adalah siklusnya jadi kondisi tidak apa kurang baik ya merapi saat ini sedang batuk-batuk sedang ini sering terjadi gempa semoga kita mendoakan semuanya baik-baik saja yang berada di radius kurang dari 5 km ini bisa segera mengungsi juga dan tidak terjadi korban jiwa dan segera baik ya karena juga membawa berkah juga dengan batuknya merapi ini juga memberikan banyak kesuburan pun memberikan pasir karena kita ketahui juga pasir dari lereng merapi ini distribusinya kemana-mana teman-teman Anda sampai di Jawa Tengah itu hampir sebagian besar itu adalah pasir unggulan ya pasir yang cenderung berwarna agak gelap ya jadi ini untuk bahan baku bangunan itu sangat excellent sangat bagus daripada pasir-pasir dari sungai yang lain teman-teman jadi merapi ini memberikan banyak berkah ya ada empat kabupaten ya yang dilewati ini ada Klaten, Boyolali, Sleman dan Magelang saya juga pernah ngalamin apa di waktu sekolah di Montilan juga kita ke Serumbung ke Jurang-Juru juga di Kalibening juga pernah melihat dam apa pengaduk ngambilan pasir di daerah talun naik ya dukun lah teman-teman tau ini juga sangat sangat ini ya terkena dampak oke demikian teman-teman ini yang bisa saya bagikan ke teman-teman kita bertemu di video-video yang lainnya semoga tidak terjadi letusan selamat menikmati